Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Adrian dan kali ini kita akan membahas tentang sasis mini 4WD keluaran Tamiya jadi tonton terus sampai habis ya baiklah yang akan saya bahas pada hari ini saya batasi hanya pada sasis keluaran resmi Tamiya dan hanya pada 6 buah sasis yaitu sasis Super 2 sasis VZ sasis VS sasis MA sasis FMA dan sasis MS kenapa saya tidak membahas beberapa sasis yang lain karena pengetahuan saya pada sasis tersebut kurang banyak jadi daripada saya salah memberikan info lebih baik saya tidak membahasnya yang pertama adalah sasis Super 2A sasis ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 dan sasis ini menggunakan dinamo dengan single sub karena menggunakan dinamo single sub sasis ini menggunakan part yang bernama propeller nah propeller ini berfungsi sebagai penghubung putaran gear roda belakang dengan putaran gear roda depan dalam proses pembuatan dan sasis ini pada umumnya menggunakan dua jenis bahan yaitu bahan plastik ABS atau plastik dengan campuran karbon yang biasa disebut dengan PACM dalam situs resminya Tamiya menjelaskan bahwa sasis ini memiliki keunggulan dalam sisi acceleration dan cornering dan berikut adalah beberapa kit Tamiya yang menggunakan sasis Super 2 sasis Victory Sprint atau biasa yang disebut dengan sasis VS adalah sasis yang dikeluarkan pada tahun 1999 sasis ini juga menggunakan dinamo single sub sama seperti sasis Super 2 sasis VS dibuat dengan konsep compact namun tetap menjaga performa yang baik performa sasis VS mirip dengan sasis Super 2 yaitu memiliki keunggulan dalam acceleration serta cornering tapi dengan kemampuan adaptif yang sedikit lebih rendah berikut adalah beberapa kit yang menggunakan sasis VS Sasis VS adalah penyempuran dari sasis VS sasis ini pertama kali dirilis pada tahun 2019 perbedaan mencolok dengan sasis VS adalah pada bagian roller stay depan dan belakang yang dibuat secara terpisah sasis ini juga menggunakan dinamo single sub untuk performa sasis VS masih mirip dengan sasis VS dan Super 2 namun berkat inovasi yang dibuat dari bagian depan dan belakangnya sasis ini memiliki kemampuan adaptif yang lebih baik serta kemampuan cornering dan acceleration yang tetap sama berikut adalah beberapa kit yang menggunakan sasis VS Sasis Midship Aero atau biasa disebut dengan sasis MA adalah sasis yang dirilis pada tahun 2013 sasis MA adalah salah satu sasis yang disebut dengan sasis PRO karena menggunakan dinamo dengan double sub sasis MA adalah salah satu sasis favorit pencinta Mini 4WD karena dalam paket penjualannya mengikut sertakan berbagai part yang dianggap cukup berguna seperti mass damper dan rem belakang untuk performanya sasis MA memiliki kemampuan yang rata di semua sisi namun memiliki kelemahan pada ease of maintenance berikut adalah beberapa kit yang menggunakan sasis MA sasis Front Midship Aero atau biasa disebut dengan FMA adalah sasis yang dirilis pada tahun 2013 sasis ini menggunakan dinamo single sub yang diletakkan di bagian depan ciri khas dari sasis ini adalah pada pemasangan dinamo yang dapat dilakukan melalui bagian bawah mobil hal ini memungkinkan pergantian dinamo dengan sangat mudah dan cepat untuk performanya sasis ini memiliki keunggulan di bagian acceleration dan adaptability berikut adalah beberapa kit yang menggunakan sasis FMA sasis MS atau sasis Midship pertama kali dirilis tahun 2005 sasis ini memakai dinamo double sub atau sasis PRO sasis MS terdiri dari 3 bagian yaitu sasis mid dan N03 serta T03 yaitu bagian depan dan bagian belakang karena bagian depan dan belakangnya yang terpisah sasis ini memungkinkan banyak sekali model modifikasi sebagai gantinya sasis ini memiliki bobot yang cukup berat untuk mengatasi hal tersebut banyak pengguna sasis MS melakukan pemotongan pada bodi sasis tersebut untuk performanya sasis ini memiliki kelebihan pada sisi cornering berikut ini beberapa kit yang menggunakan sasis MS untuk sasis MS L sasis ini adalah sasis yang sama dengan sasis MS namun memiliki kelenturan yang lebih baik dibanding sasis MS itulah tadi penjelasan singkat mengenai jenis-jenis sasis pada Mini 4WD terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya oh iya selamat menunaikan ibadah puasa bagian menjalankan dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati